Yang ngerasa 24x127 inch kurang gede, LG hadirin lo 32 inch yang mungkin jadi jawaban untuk kebutuhan gaming lo. Gaming kompetitif biasakan orang akan prefer ke 24 atau 25 inch. Kadang ada beberapa game battle royale yang mantep banget ketika kita pake 27 inch. Karena biasanya battle royale musuhnya keliatan kecil-kecil dari kejauhan, jadi 27 inch cukup ngebantu. Di sisi lainnya, gue yakin masih ada orang di luar sana yang ngerasa 27 inch itu kekecilan. 32 GP850 ini bisa jadi solusi buat orang-orang semacam itu. Apalagi LG 32 GP ini adalah monitor satu-satunya di pasaran dengan 32 inch QHD IPS panel yang bisa di-overclock panelnya sampai 180Hz. Karena sayangkan LG di brand lainnya, semuanya itu panel VA dan curve-nya. Yang dimana kita sama-sama tau, VA panel sangat tidak rekomen untuk kita main game kompetitif. Motion blur-nya terlalu ngeganggu aim. Di sisi lain, karena LG di sini pake IPS panel, lu masih bisa rely untuk main kompetitif game di sini. Kualitas respon timenya, LG di sini kasih kita 4 mode. Dan di 165Hz, saran gue kalian bisa pake di mode fast. Paling reliable secara gambar UFO yang didapet. Soalnya mode faster udah terjadi overshoot yang pasti akan ganggu pandangan lu saat gaming. Secara desain ini nggak ada beda dengan 27 GP850 yang sebelumnya kita udah review. Kakinya tebal padat kayak bentukan diamond gitu. Yang sayang ya, buat kita tuh stand-nya tuh agak imut-imut. Kalau dibanding kakinya yang super bulky kayak gitu. Tapi ya, kualitas keduanya sangat-sangat bagus. Yang ngebuat ergonomic stand-nya itu sangat mulus dimainin. Ada tilt, height adjustment, dan vertikal satu arah. Tipe Ultra Gear LG yang kayak gini bentuknya. Nggak pernah gue temuin sih, dia kasih kita swivel. Entah apa alasan LG. Face-nya dia 100x100, yang sayangnya port-nya itu ngarah ke belakang kayak gitu. Pasti mentok pas lu mau pepet ke tembok kalau lu mau pake bracket di monitor ini. Port-nya udah dikasih lengkap banget sama LG. LG klaim di website-nya monitor ini 98% DCI-P3. Dan pas kita tes, dia bisa dapet sampai 96%. Ya, bisa dibilang, sama lah ya. Dengan kayak gitu, SRGB-nya pasti 100% dan REC 2020-nya bisa setinggi 71%. Dan memang, posisinya LG ini bagus banget setara dengan monitor-monitor sekelasnya. Dan bisa mempetin beberapa monitor 4K. Kayak Matte View atau Samsung S27A800. Cara kelapaian putih unit yang gue dapet, udah bagus banget. CCTV rata-ratanya itu 6900an. Nggak terlalu jauh dari standar. Cuma memang tiga warnanya itu sedikit berlebihan. Jadi, average Delta-E-nya nyampe 13. LG juga nggak ngelimit keluarnya warna di monitor ini. Jadi, konten SRGB apapun yang kalian nonton atau pake untuk main game, ya selalu oversaturated dengan saturasi warna sampai Delta-E 13. Hal ini ngebuat akurasi warna di palette SRGB kurang akurat secara default di 15 Delta-E. Sedangkan di palette P3 juga sampai 8 Delta-E. Ya, ini memang biasa terjadi ya. Kalau monitornya terlalu wide gamut dan nggak di limit. Nah, di palette SRGB, LG ini masih kalah treatment-nya sama monitor entry level kayak Philips 275 E2 FE. Sedangkan di P3, bisa kita bilang masih cukup kompetitif. Karena di angka 8 itu kualitasnya mepetin monitor-monitor 4K. Di LG bagusnya ada settingan untuk mode SRGB yang langsung ngelimit keluarnya warna di monitor. Akurasi warna di SRGB langsung turun drastis dan jadi jauh lebih akurat cuma 6 Delta-E. Saturasinya juga jadi rapi banget turun ke angka 3. Dan semua konten website atau video YouTube akan jadi sangat akurat. Sayangnya di settingan SRGB ini, LG ngelimit untuk kita ngatur-ngatur red, green, blue-nya. Sehingga kita nggak bisa rapihin akurasi putihnya. Untuk benerin sedikit akurasi putihnya, lo bisa pakai settingan ini. Target kita ke 200 nits. Dan hasilnya setelah kita pakai settingan itu, White Balance warnanya itu lebih rapat dan Delta-E bisa turun sedikit ke angka 10. Untuk bikin perfect, monitor ini tentunya harus dikalibrasi. Secara kontras, LG memang selalu di bawah standar. Terutama monitor yang pakai panel nano IPS dari LG. Kita cuma dapetin 744 banding 1. Bahkan ini di bawah standar IPS pada umumnya, yang 1000 banding 1. Efeknya ketika lo pakai monitor ini, ya lo akan kehilangan detail yang banyak. Ketika konten atau game lagi nampilin sesuatu di kondisi gelap. Untuk berantensnya, LG tinggi. Kualitasnya dengan kasih kita 400 nits lebih. Kondisi ruangan dengan cahaya apapun, tetap lo akan di-service dengan baik di monitor ini. LG kasih kita fitur HDR10 di monitor ini yang di mana kualitasnya nggak banget. Pas gue tes pakai Kaoman, ambur-adu loh kualitasnya. Padahal secara spek, dia udah 400 nits dan 8 bits plus FRC. Itu spek minimum untuk HDR ya. Di sini gue masih bingung ya, antara Windows 10 yang agak kocak ngurusin HDR, atau karena memang monitornya nggak kasih real HDR. Dan pas gue cek hardware unbox, juga nggak ngetes HDR di sini. Berarti ya, HDR di LG ini cuma gimmick doang. Monitor LG tipe ini cukup kontroversi ya. Beberapa waktu lalu di luar negeri sana, karena LG mau ngatur cara review reviewer independen. Kayak yang gue tau, hardware unbox atau bijan jam CD. Bahkan mau swap review mereka untuk ngomong sesuai yang LG mau. Sampai akhirnya email dari LG itu di-blow up di video-video mereka. Yah, kejadian itu sih memalukan nama LG banget. Di sisi lainnya, ya gue mesti thank you untuk LG Indonesia yang udah sponsorin video ini dan bebasin cara review kita, gimana pun kita ngetes monitornya. Sekali lagi, gue mesti ucapin thank you. 32GP850 ini kita bisa dapetin di harga 7,2 juta. Ya, untuk harga segitu ya, gue bisa bilang LG Indonesia pasang harga tuh udah bagus banget. Karena di Amazon itu 6,9 juta ya, beda dikit. Bahkan harga di Indonesia ini bisa lebih murah dibanding di China yang 8,4 juta. Satu hal aja sih yang bikin gue sebel sama LG. Selalu bikin gue sebel. Masih kasih kita garansi 1 tahun panel doang. Sebuah barang dengan harga 7 juta dan kasih garansi 1 tahun tuh, aneh banget sih. Terutama kalau 80-90% brand di pasaran udah kasih kita garansi 3 tahun full panel. Itu jadi drawback barah banget untuk LG. Padahal ya LG itu brand market leader di Indonesia ya. Jadi LG tolong lah, tunjukin kalau lu jadi pedoman gitu sebagai market leader. Karena ya jujur aja panel dan segala fitur yang dikasih di monitor ini bener-bener cocok untuk segala kebutuhan. Gaming kompetitif masih bisa dengan 180Hz-nya. Dan untuk orang-orang yang mau gunain monitor ini untuk main game di sofa ya, dengan jarak 1 meter, 1,5 meter, juga masih enak. Karena ini 32 inch, bukan 27 inch seperti di pasaran gitu. Editing juga masih bisa karena gamut dan akurasinya bagus. Dan ada fitur mode sRGB yang rapi banget. Ngerapihin warna sRGB di monitornya. Dengan tau semua itu sih, gue bisa bilang ini paket yang komplit untuk menjawab semua kebutuhan gaming kalian. Di 32 inch. Ya nggak cuma gaming sih, editing juga bisa. Tapi ketika gue tau nih, cuma di cover 1 tahun panel ya, gue akan mikir panjang banget. Ya lu juga akan mikir panjang banget lah. Apalagi ketika gue nih udah tau AOC udah confirm, ya akhir tahun dia mau masukin segmen yang sama kayak LG ini di AOC Q32G3S dengan harga cuma 5,5 juta. Tentunya pasti gue akan test panelnya. Subscribe jangan ketinggalan. Kalau sampai itu lebih bagus panelnya. Dan lebih murah dari LG ya. Sekitaran 2 juta. Plus ya tentunya AOC udah kasih garansi 3 tahun. Ya jadi nggak ada apa-apa. Nggak ada artinya lagi LG disini kasih garansi 1 tahun doang. Semua fitur yang tadi gue bacotin nggak ada gunanya. Jangan lupa monitor di sebelah gue ini yang akan di giveaway. Gue Lundar GTD. Sampai jumpa. Datap. Ciao.